Intro Hubungan asmara yang dirajut pasangan kekasih Junior Lim dan Putri Titian begitu harmonis. Padahal kisah cinta mereka berdiri di atas bentangan perbedaan keyakinan. Namun dua tahun sudah menjelin cinta, Putri dan Junior sama sekali tak terbentur dengan keyakinan yang mereka anut. Malahan, dua sejoli ini begitu menerima dan menghormati perbedaan yang ada di tengah mereka. Tak hanya itu, meski kental dengan perbedaan, Junior dan Putri sama sekali tak khawatir kalau cinta yang mereka pupuk bisa berakhir di Pelamina nanti. Ya mungkin saling toleransi kali ya. Kadang-kadang orang toleransi-toleransi doang tapi nyatanya nggak ada gitu. Misalnya kayak toleransi, ya gue toleransi sama dia. Tapi gilaan, aduh gue tinggal sholat, lu kemana aja sih? Misalnya itu kan ada juga. Tapi ini beneran. Atau menjalankan ibadah atau apa, segala macam. Tapi kayak dilarang atau apa. Kita sih nggak ada yang gitu sama sekali. Kita sama-sama sangat support satu sama lain. Terus emang kita menganggap itu bukan sebagai suatu perbedaan yang harus memisahkan orang satu dengan orang yang lain. Bener, misalnya kayak aku lagi puasa, dia kadang-kadang suka nyiapin ribet, nyiapin bukanya tuh dia gitu. Terus kalau dia lagi natal, aku suka ribet nyiapin kado natal atau hias poan natal gitu. Walaupun memang kita beda, tapi kita selalu ngelakuin hal-hal tuh bareng-bareng gitu. Jadi emang kita kan juga ya namanya berhubungan, pacaran, kenal-kenal sama lain. Kalau dipaksain cepet-cepet juga nggak bisa. Dipaksain yang gimana. Semua tuh butuh proses kan. Jadi walaupun untuk nikah kan nggak bisa juga dihitung bulanan, harian. Ada orang yang pacaran mungkin 10 tahun belum married. Ada orang yang cuma pacaran 2 bulan, 3 bulan udah siapa untuk menikah. Kesiapaan untuk menikah tuh bukan cuma kayak, oke kita nikah besok kita uang. Tapi kayak harus memantapkan hati masing-masing itu perlu gitu. Ya kita lagi masih proses sih. Dua tahun sudah memupuk cinta, putri dan junior sama-sama menerima kekurangan masing-masing. Bahkan demi utuhnya cinta mereka, acapkali putri harus bertarung rasa berhadapan dengan sifat junior yang mudah cemburu. Meskipun demikian, cinta dua sejoli ini tetap kuku dan harmonis. Lantas akankah kisah cinta mereka akan abadi? Berikut untayan putri dan junior. Nggak dia jelas. Kalau saya main sama cowok-cowoknya jelas. Main sama siapa? Nggak sama siapa? Iya boleh, silakan. Dia salah kalau nanti aku si sing-sing. Dia datang tiap hari kan kesel ya. Kapan aku mau ngecengin cowok-cowoknya gitu kan. Begitu ada si sing-sing yang mau ini. Kamu apa? Lepas dari kisah cinta putri titian dan junior. Kenangan seputar cinta pun turut serta menghiasi perjalanan cinta Eza Gionino dan Dinda Kirana. Lantas seperti apa keseruan cintanya? Hanya ada di Jumiket. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!